Agung telah meringankan hukuman Ferdi Sambu dan terdakwa lainnya. Apa dasar pertimbangan Hakim Agung mengurangi hukuman Sambu CS dan apakah hukuman mereka masih bisa berkurang? Kamu akan membahas hal ini bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat malam Pak Suparji, nanti akan segera bergabung Prof Gayus bersama kita. Pak Suparji, bagaimana Anda melihat putusan kasasi Sambu CS ini dengan korting atau diskon hukuman? Ya, diskonnya ini sangat besar, Pak. Jadi ini menurut saya cukup misterius ya. Karena dari hukuman mati menjadi seumur hidup, dari 20 tahun menjadi 10 tahun, dan yang lainnya semua turun gitu loh. Agak susah loh jika kita menerima. Mengapa kemudian semua turun? Jadi ini satu misteri yang menurut saya patut kemudian didalami apa dibalik itu semua. Mudah-mudahan ini betul-betul faktor juridis ya. Bukan faktor non-juridis gitu. Kenapa Anda begitu mudah-mudahan? Apakah Anda menduga ada faktor non-juridisnya? Ya, karena mohon maaf ya, bahwa hukum kita ini kan tidak berada dalam ruang hampa ya. Ada faktor politik, ada faktor ekonomi, ada faktor sosial dan sebagainya. Maka ya, agak cukup beralasan, sekiranya muncul spekulasi ya, bahwa ini ada faktor non-juridis gitu. Mengkuin ya, tentang masa lalu sambu, dan reputasi sambu pada masanya pada waktu itu, dengan demikian cukup mempengaruhi secara signifikan tentang courting putusannya. Nah, pada sisi yang lain saya kira cukup menarik adalah tentang dua hakim yang presenting opinion. Dan ini kan satu hal yang patut juga dipertanyakan. Berarti ada suatu perdebatan yang cukup signifikan, yang cukup alot di antara para anggota masyarakat hakim ini tadi itu. Mestinya dalam konteks pencapaian semua buah kebenaran itu, itu yang dikalkulasi secara matematis gitu. Tetapi faktanya, ini kan tiga banding dua, dan akhirnya tiga yang akan diikuti. Dan dua yang kemudian presenting opinion, ini adalah menjadi satu hal yang saya kira patut kemudian dicari mengapa terjadi perbedaan pendapat secara signifikan. Nah, pada sisi yang lain, saya juga sangat penting adalah bahwa esensi dari satu keputusan adalah keadilan. Bagaimana suara keadilan bagi korban dan keluarganya? Apakah itu berarti? Artinya Pak Sukparji, yang aning yang Anda sampaikan adalah pertimbangan hakim harus diumumkan kepada publik soal ini. Kita lanjutkan diskusikan lebih lanjut, Pak Sukparji, setelah kita mendengarkan kemandang azar maghrib untuk Kulai DKI Jakarta dan sekitarnya.